Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini ada informasi ya Terkait Rusia dan Ukraina Saya bacakan dari OK Finance Medianya OK Finance Dengan judul Orang terkaya Ukraina Berharta 101 Triliun Kabur ke luar negeri Takut serangan Rusia Jadi perang? Jakarta Orang terkaya di Ukraina Rinat Akhmetov Kabur ke luar negeri Meninggalkan negaranya Di tengah ketegangan Antara Ukraina dengan Rusia Bahkan diprediksi Rusia bisa menyerang Ukraina Kapan saja Tak hanya Rinat Akhmetov Orang terkaya lainnya Seperti Viktor Pinchuk Dikabarkan kabur ke luar negeri Menggunakan jet pribadi Melangsir Forbes Jakarta Selasa 15 Februari 2022 Rinat Akhmetov Merupakan orang terkaya di Ukraina Dengan harta 7,1 miliar USD Atau setara 101,5 triliun Sementara Pinchuk Menduduki peringkat kedua Dan daftar orang terkaya di Ukraina Berharta 2,4 miliar Atau setara 34,3 triliun rupiah Melangsir Demos Code Time Kini para pengusaha Kaya raya Ukraina Melarikan diri ke luar negeri Para negara-negara barat Juga memerintahkan Agar warganya Meninggalkan Ukraina Demikian Seperti Dilaporkan Surat kabar Ukraina Ukrainskaya Pravda Setidaknya Ada 20 penerbangan Jet pribadi Dan pesawat Cateran Yang merangkat Dari Kiev Pada hari minggu Penerbangan ini Lebih banyak Dibanding 6 tahun terakhir Ukrainskaya Pravda Melaporkan Dua orang terkaya Di Ukraina Drinat Akmetov Dan Victor Pinchuk Termasuk diantara mereka Yang dilaporkan Telah melarikan diri Ke luar negeri Pengusaha pelayaran Andres Stavnister Dan Taipan Pertanian Vadim Nesterenko Juga meninggalkan Ukraina Pada hari minggu Sementara itu Milyarder lainnya Igor Abromochiv Juga dilaporkan Menyewa pesawat Untuk anggota Partai Dan keluarga mereka Kowina Dengan 50 orang Di dalamnya Sekedar Informasi Saat ini Ketegangan Antara Rusia Dan Ukraina Mencapai titik Tertinggi Sepanjang Masa Dan diambang Peran dunia Ketiga Nah Demikian Sadraku Informasi Terkait Ketegangan Rusia Dan Ukraina Sebelum lanjut Yang belum subscribe Silahkan Di subscribe channel Yang mantap Ini kawan Disini Yang saya akan Bahas Bukan masalah Ketegangan Antara Rusia Dan Ukraina Saja Ya Karena perang Itu bisa saja Kapan terjadi Kapan Kapan saja Bisa terjadi Perang Yang saya Mau ambil Hikmah Pelajaran Disini Adalah Kaburnya Orang-orang Kaya Dari Negaranya Kaburnya Orang-orang Kaya Dari Negaranya Ini adalah Pelajaran Bahwa Ternyata Kalau perang Itu akan Terjadi Atau perang Terjadi Orang-orang Kaya Ini Kabur Kabur Jadi Nanti Yang perang Mempertahankan Negara Itu orang-orang Miskin Mereka Yang super Kaya Kabur Nanti Kalau negara Sudah Damai Mereka Pulang Lagi Bawa Duitnya Inilah Yang saya Sebut Orang Yang Tidak Memiliki Cinta Tanah Air Atau Jiwa Nasionalisme Ya Saya Belum Tahu Gambaran Di Tahun 1945 Tapi Setelah Tapi Saya Kalau Membaca Sejarah Rata-rata Yang Yang Ikut Berjuang Ini Mayoritas Orang-orang Yang Ekonomi Menengah Kebawa Ya Orang-orang Super Kaya Jarang Saya Dengar Namanya Di Dalam Sejarah Perjuangan Jarang Ya Jarang Nah Bagaimana Kelak Seandainya Indonesia Diserang Atau Perang Apakah Orang-orang Kaya Sekarang Ini Yang Seperti Kaya Ini Akan Mau Pertahankan Negara Kita Ini Atau Mereka Juga Kabur Seperti Yang Dicentuhkan Di Ukraina Sana Jadi Yang Perang Nanti Yang Ekonomi Menengah Kebawa Orang Kaya Kabur Nanti Kalau Sudah Mordeka Sudah Berhasil Memenangkan Perang Baru Dia Datang Nya Pelo Sana Nya Pelo Sini Nya Pelo Sana Nya Pelo Sini Makanya Ini Bisa Dicari Ini Orang-orang Yang Super Kaya Sekarang Ini Yang Ada Di Indonesia Apakah Dulu Orang Tuanya Atau Kakeknya Neneknya Ikut Berjuang Memerdekakan Bangsa Ini Atau Tidak Ya Bisa Dianu Itu Ditulusuri Orang-orang Yang Super Kaya Orang-orang Kaya Di Indonesia Ini Karena Antisipasi Kejadian Kayak Ini Ukraina Ini Ya Kan Masa Negaranya Memang Kabur Harusnya Dia Tetap Di Negaranya Kenapa Dia Nyari Makan Di Situ Nyari Kekayaan Di Situ Harusnya Malah Kalau Bisa Uangnya Separuh Itu Bolehkan Senjata Perkuat Rakyat Nah Itu Baru Cinta Tanah Air Baru Itu Nasionalisme Ya Mudah Mudah Tidak Terjadi Di Indonesia Tapi Kalau Mau Lihat Situasi Begini Kalau Ada Perang Memang Orang-orang Banyak Kabur Itu Harusnya Oh Saya Kaya Raya Negara Saya Mau Diserang Wah Bantu Negara Ini Kalau Bisa Keluarkan Separuh Hartanya Itu Belikan Senjata Atau Bopak Bersenjata Nah Ini Kita Saya Ambil Petik Dianud Disini Saya Ambil Petik Hikmah Disini Ya Nah Ini Kawan Kita Berdoa Saja Semoga Rusia Dan Ukraina Tidak Jadi Perangnya Karena Perang Itu Pasti Korban Berjatuhan Kita Doakan Aja Ukraina Dan Rusia Damai Mereka Tidak Perang Kita Berdoa Ya Kan Kita Doa Semoga Ya Rusia Ukraina Tetap Diberikan Keselamatan Dan Mereka Tetap Hidup Rukun Dan Damai Tidak Perang Perang Lagi Kita Doakan Seperti Itu Kawannya Semoga Kedepan Tidak Ada Lagi Pengkhianat Pengkhianat Yang Kabur Dari Negaranya Di Saat Negaranya Sedang Perang Apalagi Di Indonesia Ini Ini Saja Kawan Bagikan Videonya Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh